Intro Ini cerita tentang kehidupan, tentang waktu, dan tentang perjalanan. Pemuda ini bernama Akmal, dia sedang menghadapi pikiran terberatnya, yang dia pikirkan hanyalah menikah. Dan dia ingin menikah dengan perempuan idamannya, bernama Mine. Seorang kekasih Akmal yang sudah menjalin hubungan mama. Akmal memberanikan diri untuk berbicara kepada orang tuanya. Pak, tahun depan Amai mau nikah. Amai udah rencanain semua. Jadi tahun depan Amai nikah, Pak. Nikah secepatnya saja, Maik. Hah? Secepatnya? Kapan, Pak? Bulan depan. Bulan depan? Benar, lebih cepat lebih baik. Tak disangka oleh Akmal, jawaban orang tuanya, dia tidak habis pikir akan menikah secepat itu. Ini menjadikan tangan buat Akmal menikah dengan Winnie dalam satu bulan. Benar. Mike, kita beneran bakal nikah secepat ini. Aku juga gak nyangka yang bisa secepat ini kita lakukan. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, Pak. Ini bisa jadi kesempatan kita. Rezeki buat kita. Kamu mau nikah sama aku, kan? Semakin cinta membaras, semakin bersemangat seseorang. Dengan hanya waktu satu bulan, Akmal dan Winnie harus mempersiapkan pernikahannya. Aku udah usaha semaksimal mungkin buat kita, Pak. Tapi aku kerja, Pak. Manti. Aku juga juga tanggung jawab kamu. Apapun masalah yang dihadapi sebelum pernikahan, itu harus terlewati. Dengan kekuatan cinta dan kepercayaan, mereka menjadi satu. Terima kasih. Yang didamakan Akmal dan Winim akhirnya terjadi. Dengan segala ketulusan dan kasih sayang, mereka telah direstui untuk menikah dan menjalin kehidupan baru. Waktu bersenang-senang saat dimulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan sebagai suami dan istri akan berubah menjadi kehidupan ayah, ibu dan anak. Terima kasih telah menonton!